Tim Percepatan Akses Keuangan Aceh atau yang disingkat dengan TPAKA merupakan amanat presiden dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata, partisipatif, dan inklusif di semua daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Gebenur Aceh Dr. Haji Zaini Abdulan dalam sambutan singkatnya pada acara pengukuhan TPAKA yang dipusatkan di Anjung Menemata Jumat 22 Juli 2016. Selama ini jaminan akses keuangan yang dilakukan oleh jam gerindu dan askrin namun jaminan yang diberikan bisa belum mencabuk semua negara pada sektor ekonomi juga belum mencabuk semua overland dan overland-overland di seluruh dunia. Penhatian perbankan atas akses keuangan yang diberikan selama ini masih sangat terbatas pada sektor jasa, pertanian, dan sektor lain di mana sektor kelautan dan berikanan tidak begitu menarik perhatian atas penjaminan. Persepsi ini harus diubah dengan menjadikan sektor kelautan dan berikanan menjadi sektor umum karena potensi ekonomi pada sektor ini sangat kisah. Sehingga perlu diperhatikan oleh perbankan dan lembaga penjaminan untuk mendapatkan akses keuangan yang baik. Gebernur juga menjelaskan menindaklanjuti amanat presiden tersebut. Menteri Dalam Negeri juga telah meminta para gebernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia untuk membentuk tim percepatan akses keuangan daerah di wilayah masing-masing bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK setempat. Oleh karena itu, Gebernur juga berharap kehadiran TPAKA akan mempermudah akses keuangan bagi sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di wilayah Aceh, sehingga masyarakat semakin mudah mengembangkan aktivitasnya pada sektor ekonomi.